Hai jika tidak ada kita lanjutkan presenter selanjutnya kita undi lagi kita hapus Oke tinggal sedikit lagi nih Iya Oke baik silahkan bagus disiapkan paparannya baik-baik terima kasih Hai silahkan slideshow dan dimulai apa baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dokter dan teman-teman semuanya sore ini saya akan mempresentasikan laporan kasus yaitu mengenai distokia maternal dengan judul kasusnya incomplete cervix dilatation pada alpaka dipresentasikan oleh saya Bagus Putan b9404-2021-57 nah ini adalah laporan kasusnya yaitu yang dilaporkan oleh Salted dan kawan-kawan di New South Wales Australia yaitu mengenai berjudul ventral midland season section for distokia secondary to failure to delete the cervix in free alpaka divisinya yaitu incomplete cervix dilatation atau ICD merupakan kegagalan cincin cervix untuk benar-benar rileks saat proses partus menyebabkan retensi fetus dalam uterus dan menyebabkan kondisi seperti distokia distokia sendiri sebenarnya ada kejadian yang tidak biasa ditemukan di lama dan alpaka tetapi studi yang dilakukan di Amerika Selatan menemukan bahwa distokia terjadi di alpaka dari 1660 kelahiran yang diamati terjadi pada 1,6 persen kelahiran dan dari 25 persen kasus ini terjadi pada betina primipara nah ini adalah kasus distokia yang dilaporkan oleh Rohit et al 2011 dan Anderson 2009 yaitu kasus proporsi kasus terjadi pada lama dan alpaka untuk distokia maternal yaitu kasus cervical dilatation kemudian failure cukup tinggi yaitu 17,4 persen kemudian faktor insidensi yaitu kegagalan cervix untuk dilatasi dapat dikatkan dengan disungsi hormonal sekitar waktu menjelang partus dan hal ini dapat terjadi di betina primipara atau multipara kondisi ini dilaporkan lebih umum terjadi pada musim breeding yang baik dengan suplementasi pakan fitoestrogen hubungan antara musim atau konsumsi pakan fitoestrogenik tidak dapat ditemukan pada alpaka ini dan penyebab dari kondisi ini masih belum jelas Hai nah kemudian Hai kewet kasus dari jurnal yaitu satu ekor alpaka primipara usia tiga tahun dan dua ekor multipara usia lima tahun dengan usia kebuntingan 328 sampai 335 hari menunjukkan perilaku yang abnormal selama 24 jam seperti kegelisahan atau restlessness kemudian dari jantungnya 60-90 denyut per menit dengan respirasi 10-30 kali per menit suhu rektal 37,5-38,9 derajat celcius dan dari ambingnya berkembang dengan baik kemudian apakah sendiri enggan berdiri dan tampak mengalami kontraksi di abdomen ringan yang intermittent kemudian ada keluar cairan divagina kemudian dilakukan diagnosa dari pemeriksaan lama kepentingannya dan temukan klinis menunjukkan apakah berada pada fase 1 partus dan tidak ada progres sama lebih dari 6 jam kemudian dilakukan palpasi intravaginal secara digital dan diketahui bahwa hanya satu jari yang bisa melewati cervix itu kemudian penilaian dan pelawan tindakan yaitu cervix dari alpaka ini lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan spesies domestik lain dan kerusakan pada cervix dapat menyebabkan infartil kemudian jika dilakukan manipulasi yang berkepanjangan itu dapat membawa risiko cairan pada induk kemudian kematian pada kria atau fetusnya dan men peningkatan peningkatan risiko untuk metritis pasca partum jadi untuk mengingat lamanya gejala kenis dan kegejalan pembukaan cervix keputusannya yaitu dibuat melakukan operasi cesar kemudian prosedur bedah apakah diri dilakukan pereban yaitu dosa rekombensi jadi dilakukan pereban kemudian ditahan dengan kredul kemudian dilakukan anestesi diinduksi menggunakan kombinasi propofol 2-6 mg per kilogram berat badan intravena dan dia sepam 0,2-0,5 mg per kilogram berat badan secara intravena juga kemudian asasi dipetahankan dengan isoforan dalam oksigen kemudian juga diberikan analgesik dan antibiotik sama operasi kemudian kemudian dilakukan melalui sayatan ventral midline sepanjang 25 cm kemudian ini adalah insinya intral midline kemudian identifikasi uterus kemudian dilakukan diisi dan dilakukan dengan pengangkatan kria atau fetusnya kemudian dilihatkan kembali sampai tertutup kemudian pas ke operasi dibelikan antibiotik untuk profilaksis nah untuk pencegahannya sendiri yaitu yang paling penting adalah early diagnosis karena kejadian distopia pada alpaki ini harus dicurugai jika fase 1 partus dan fase 2 partus itu masing-masing lebih 6 jam 2 jam fase 1 melebih 6 jam dan fase 2 melebih 2 jam nah ini adalah daftar pestaka yang bisa dibaca sekian presentasi saya bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke dokter ulung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bagus silahkan pertanyaan terkait alpaka ini maternal pada gangguan kelahiran izin bertanya dok ya silahkan sebelumnya disebutkan kemungkinan penyebab cervixnya tidak membuka karena disfungsi hormonal kira-kira hormon apa kak terima kasih baiklah terima kasih saya bisa atas penyakitnya untuk hormon yang pemengaruhi yaitu hormon-hormon untuk partus seperti pgf2 alfa dan estrogen jadi ada perurunan produksi hormon itu anahnya di alpaka ini hewan yang diberikan suplementasi atau pakan yang apa yang apa mengandung fito estrogen tinggi itu malah malah menyebabkan si alpaka ini malah terdiri destekia gitu jadi seperti itu yang bisa sampaikan terima kasih baik baik ada lagi cukup tidak ada jadi apa kebal gitu ya sudah divaksin jadi kebal terhadap penyakit makin banyak makan fito estrogen jadi nggak responsif gitu ya kira-kira belum ada oke kita lanjutin hapus untuk presenter berikutnya tinggal berlapan ya berlima ya baik baik ibu dina silahkan ibu komtinya ini silahkan selesai dimulai presentasinya apa surga apakah sudah terlihat dokter silahkan di slide sudah dimulai sudah tampil baik selamat sore semuanya disini saya akan membawakan kasus presentasi kasus tentang kasus kista ovari pada sapi kista ovari itu dapat didefinisikan sebagai struktur cairan yang berdiameter lebih dari 20-25 mm tanpa adanya korpus luteum lebih dari 10 hari kista ovari ini dapat terjadi dikarenakan folikel mata yang gagal untuk melakukan ovulasi selama siklus estrus terjadi penyebab dari kista ovari ini yaitu hipofisa anterior gagal melepaskan hormon LH dalam darah tetapi hormon FSH yang dihasilkan dalam darah cukup normal sehingga terjadi pertumbuhan folikel yang tidak normal karena akibat akibat hormon yang tidak seimbang kista dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu ada kista folikel dan ada kista luteal kista folikel ini disebabkan oleh defisiensi LH yang berat bersifat multiple bilateral dan gejala umumnya yaitu nymphomania kista luteal dapat disebabkan oleh terjadinya kegagalan ovulasi dan sel TK yang mengalami luteinisasi dan disebabkan defisiensi LH ringan gejala klinis yang terjadi pada kista ovari yaitu anastros nymphomania relaksasi ligamen panggul perilaku menjadi agresif dan produksi susu yang tidak menentu diagnosa yang dapat dilakukan untuk kasus kista ovari ini yaitu dengan palpasi rektal ultrasonografi dan kombinasi USG dengan analisis konsentrasi progesteron terapi yang dapat dilakukan untuk kista ovari yaitu pertama dengan kasus kista ovari ini dapat pulih dengan spontan karena ovari pada umumnya ini dapat regresi secara spontan dan ovarium dapat bersikul secara normal kembali bahkan hingga 60-65% terapi yang kedua yaitu pemberian atau injeksi GNRH pemberian GNRH ini dapat menyebabkan peningkatan produksi dari sekresi LH dan menyebabkan lutenisasi kista terus terapi yang ketiga yaitu pemberian progesteron pemberian progesteron ini dilakukan implantasi intravaginal dari progesteron selama 9-12 hari dan diharapkan dapat menurunkan sekresi dari LH terapi yang terakhir yaitu adalah sinkronisasi estrus diferensial diagnosa dari kista ovari yaitu piometra divertikulitis kanker ovarium dan hidrometra berikut jurnal yang saya jadikan acuan baik terima kasih saya kembalikan kepada dokter baik terima kasih silahkan pertanyaan semoga tidak mengulang materi Pak Ibu dosen ya dari IKK lanjut ke koas silahkan sudah ini terlalu sering dikas di sapi sudah sangat hafal coba silahkan yang mau bertanya tidak ada yang bertanya ini bertanya izin bertanya dok ya silahkan res tadi Dina menyebutkan bahwa terjadinya kista karena LH nya gagal di lepaskan begitu ya tadi Dina belum menjelaskan faktor yang menyebabkan kegagalan pelepasan LH dari proviso anterior pada kasus kista ovari itu apa silahkan Dina Ibu dosen maaf dokter tadi terputus-putus bisa diulang pertanyaannya apa yang menyebabkan LH gagal dilepaskan sehingga terjadinya kista ovari silahkan Dina sudah komplit ya pertanyaannya ya baik saya kan menjawab pertanyaan dari saudara Haris jadi yang saya ketahui yang saya ketahui yaitu karena adanya pemberian karena adanya pemberian hormon estrogen dengan dosis yang tinggi hormon dengan dosis hormon estrogen dengan dosis yang tinggi ini akan menyebabkan kista ovarium terus yaitu jadi ya ada yang 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 apakah tadi terdengar dokter terputus seperti apa itu dimuta tidak ada jawaban lagi seperti apa semuanya menunggu jawaban Dina Hai baik tersebut saya akan menjawab jadi jadi saya ulang ya dokter kenapa tadi eh kenapa jadi pertanyaannya tadi itu apa yang menyebabkan gangguan pelepasan pada LH apa ya dokter ya hari jadi 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 yaitu karena adanya hormon estrogen dengan dosis tinggi dimana hormon dengan dengan dimana adanya hormon dengan estrogen yang tinggi ini menyebabkan kista ovarium dan dapat juga disebabkan karena terjadinya kasus anovulasi yaitu kegagalan ovulasi kegagalan ovulasi ini kegagalan ovulasi ini yaitu dapat disebabkan karena adanya kekurangan atau kegagalan pelepasan hormon yang akan mengakibatkan follicle degrab yang sudah matang akan menjadi pecah sehingga terbentuk cystic follicle seperti itu dokter kayaknya harus membaca lagi tentang gelombong follicle hormon reseptor perasaan bapak ibu dosa sudah pernah menyampaikan ya follicle apa follicle wave kan disapi sudah advance sekali saya kira oke ada yang lain belum clear ini jawabannya masih membulat gitu ya ada soalan tidak ada oke jadi belum terjawab dengan baik ya kita lanjutkan presenter selanjutnya kita kejar tayang ini ya tinggal berempat lagi oke ya jadi haris ya bukan saya yang milih ini di random silahkan disiapkan presenternya oke ya apakah sudah terlihat dong ya sudah selamat sore semuanya jadi pada sore ini saya akan menjelaskan mengenai mengenai kasus cystic indometrial hyperplasia biometra kompleks yang terjadi pada kucing persia kasus ini saya rujuk dari beberapa jurnal dan ini adalah jurnal yang utama sementara jurnal lainnya adalah sebagai penunggung untuk diet musa dan treatment jadi cystic indometrial hyperplasia biometra kompleks atau CEH biometra kompleks merupakan penyakit yang memiliki ciri terjadinya yang diikuti dengan dilatasi kista pelanjar indometrium dan terjadi akumulasi eksudat yang mengundung banyak metropil pada lumen uterus seperti pada gambar kemudian kemudian kausnya yang membabkan cystic indometrial hyperplasia biometra kompleks ini adalah induksi progesteron kronis jadi apabila kucing tersebut diberikan progesterone untuk mencegah kebuntingan secara terus menerus dapat menyebabkan kasus ini kemudian juga apabila terjadi imbalance hormonal pada saat fase luteal atau diestrus sehingga progesteron menjadi tinggi dari kausnya tersebut patut kinesi yang terjadi adalah konsentrasi progesteron tinggi sehingga terjadi penutupan cervix dan terjadi peningkatan sekresi kelenjar indometrial nah hal ini menyebabkan jaringan glanular menjadi kista edema dan menebal kemudian terjadi sekresi berlebihan yang terakumulasi pada lumen uterus dan sekresi ini tidak bisa keluar oleh karena cervix yang masih dalam keadaan tertutup hal ini mengundang pertumbuhan flora normal oportunistik seperti E. coli, streptococcus, staphylococcus, dan lain yang sebagainya yang mengakibatkan terjadinya penumpukan nanah pada indometrium sehingga karena kondisi uterus yang kotor bisa dibilang itu prostaglandin sebagai agen luteolisis tidak bisa meregresi korpus luteum apabila hal ini tidak segera ditangani maka dapat menyebabkan peritonitis ataupun endotoxemia berikut gambaran kasus CEH kompleks yang terjadi kronis dapat dilihat ada beberapa kista di indometrium kemudian gejala klinis biasa ditunjukkan mostly spesifik seperti demam, netargi, anoreksia, dan penurunan sumakan serta penurunan berat badan anda pun bila dilakukan palpasi dapat ditemukan distansi abdomen dan pada kasus pionometra terbuka dapat ditemukan laleran kokkulen hemoragi dari vagina dan sebagainya jadi pada kasus ini hewannya adalah kucing persia berusia 1 tahun dengan jenis pelayan betina hasil pemeriksaan fisik menunjukkan berat badan sebesar 3,2 kg frekuensi nampes 88 kali per menit suhu 39,4 derajat celcius frekuensi pulsus 132 kali per menit dengan keterangan yang didapatkan dari klien atau owner menunjukkan bahwa abdomen kucing ini sudah membesar bahkan 1 bulan sebelum dilakukan pemeriksaan ketuktur hewan kemudian kucing ini menunjukkan letargi dan nafsu makan physical examination menunjukkan bahwa mukosa pucat menjadi rambut rontoh dengan investasi kutu terdapat alopecia di daerah kepala dan telinga infonondus retroparingel dan submanibular ditemukan bengkak bilateral sedangkan capirelli CRT atau CRT kurang dari 2 detik kemudian apabila dipalpasi terasa distensi di bagian abdomen kemudian pemeriksaan saluran reproduksi tidak menunjukkan adanya yang merah pemeriksaan penunjang dilakukan yang pertama adalah dilakukan ultrasonografi sebagai berikut pada gambar A menunjukkan adanya penebalan pada dini uterus tercitra hipoekoi kemudian pada lumen uterus diduga terisi caira dengan citra hipoekoi karena tidak bisa dilakukan tidak bisa dipastikan penyakitnya maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu hematologi dan ditemukan hasil menunjukkan bahwa MCHC meningkat terjadi leucocytosis dan neutrophilia terjadinya leucocytosis dan neutrophilia ini menunjukkan bahwa adanya infeksi bakteri namun menurut ketahui meningkat terjadi peningkatan viribinogen leucocytosis dan neutrophil tetap meningkat terjadi eosinofilia terus juga monocytosis setelah itu untuk pemeriksaan peneguhan diagnosa lainnya dilakukan ultrasonografi kedua dan apabila dibedakan dengan ultrasonografi pertama pada ultrasonografi kedua cairan atau akumulasi liquid pada lumen uterus menjadi hipoekoi kemudian pada dinding uterus lebih terjadi penebalan terjadinya hipoekoi kemudian tak lupa dilakukan penjang berupa x-ray ultrasonografi yang berikut pada gambar di sebelah kiri adalah gambar yang diambil pada kasus kucing sedangkan gambar di kanan adalah perbandingan normal uterus pada gambar di sebelah kiri terjadi diduga ada akumulasi cairan yang membuatkan rongga abdomen terisi oleh kontras yang berwarna radioopak dan pada gambar di sebelah kanan tidak ditemukan adanya akumulasi cairan sehingga pada kasus ini juga terjadi biometra Diagnose awal dari kejadian ini adalah pada pengungsan fisik ditemukan di chart yang keluar dari vagina WSG pertama menunjukkan penebalan dinding uterus dan akumulasi cairan hipoekoi hematologi 1 dan 2 menunjukkan leucocytosis, neutrophilia, hiperproteinemia, hiperfibrinogenemia, dan sebagainya seperti pada slide dan pada pengungsan WSG kedua ditemukan akumulasi cairan menjadi hipoekoi dan ekstrem menunjukkan perbesaran uterus radioopak dengan lobulasi yang tidak jelas sehingga dari pemeriksaan ini diagnosa awal yang ditentukan yang diputuskan adalah biometra tersebut Prognosa yang diberikan oleh dokter hewan adalah lebih mengingat kondisi yang mencara umur serta umur dari pasien tersebut Kemudian tindakan medis yang dilakukan adalah penahanan kasus menggunakan ovarios terakbumi atau pengangkatan dari ovarios terakbumi berikut prosedur berikut hasil dari ovarios terakbumi ditemukan bahwa akumulasi cairan terdapat pada uterus dan ternyata terdapat kista beberapa kista pada lomen uterus sehingga setelah dilakukan pemeriksaan makroskopik dari diagnosa awal yang menduga biometra tertutup menjadi sisti endometrial hyperplasia biometra kompleks setelah dilakukan pengambatan secara makroskopik kemudian untuk pengobatan persoperasinya dilakukan antibiotik spektrum luas amoksis coi dengan dosis 10 mg per kilo berat badan kemudian diberikan pandexametason sebagai antiflamasi 0,125 mg per kilo berat badan dan multivitamin C dan B12 sekian dan terima kasih waktu saya kembalikan ke dokter baik terima kasih silahkan pertanyaan buat Haris silahkan ingin bertanya dokter yuk untuk kasus biometra tertutup ini sekiranya infeksinya itu asalnya dari mana ya tadi belum apa belum apa belum belum tahu terus yang apa untuk kultur dari cairan hipometranya sendiri itu diperiksa atau tidak terima kasih jadi berdasarkan jurnal saya baca untuk ada kemungkinan bahwa kontaminasi bakteri terjadi secara desendan jadi dari vagina masuk ke uterus begitu kemudian untuk pemeriksaan yang apa menentukan apakah itu benar-benar biometra atau hidrometra dan sebagainya tidak dilakukan tapi dugaan tersebut diberikan menjadi biometra karena ditemukan kistik endometrial gimana masih ini yun sudah terjawab dua-duanya soalnya tadi pakai antibiotik yang spektrumnya luas ok ok ok